Selamat pagi, siang, sore, malam, senja, subuh, dan apapun itu. Buat semuanya yang lagi nonton Marsht, senang banget hari ini gue di rumah ditemenin dengan sahabat gue. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, santai tapi mudah-mudahan daging. Ya kalau mau bahasa-bahasa sekarang kan ya, daging meat, ya daging beef. Jadi hari ini kita akan mengulik sisi dari Dewi Kau. Wow, dari berbagai macam angle kehidupannya yang menarik banget, jadi Dewi ini adalah founder, pendiri, apa sih bilangnya, owner atau founder atau apa-apa, semuanya itu ya. Semua yang di atas. Dari skin Dewi. Dan gue pribadi kenal sama Dewi itu sebetulnya awalnya lewat kita live session diundang sama skin Dewi aku. Yes. And then from there, gue yang rasa kayaknya nih kalau kita deket, we will become best friends. Terus gue langsung minta kontaknya Dewi, kalau gak salah sama Dewi-nya. And ini kita ketemuan di rumah, dan semenjak saat itu tiap kita ketemuan tuh yang rencananya, kira-kira kan mau ketemuan sama temen, ya paling sejam dulu, jam kita pulang. Kita end up ngobrol bisa 6 jam, sampai 8 jam per pertemuan. So, she's amazing, she does things yang I never ever, in my head imagine, bisa gue lakukan gitu dalam bisnisnya, dengan keberaniannya, dengan jalan hidupnya, dari kecilnya penuh challenge. Dan, do you wanna introduce yourself atau itu udah cukup? Kayaknya itu cukup ya. Itu udah cukup ya? Oke, so, gimana nih, kabarnya nih, how do you feel today? I feel like good, thank you so much for having me. Aku hari ini masih sedikit, I don't know, technically bukan jet lag kali ya, karena tuh perbedaannya cuma 2 jam, I just got back from Japan, tapi kayak masih setengah ngantuk, setengah tidur gitu, tapi I'm so excited to be here. Yes, me too. Finally, kita bikin konten ini, karena kita selama ini kan ngobrol, tapi rasanya tuh kayak, kalau kita ngobrol, itu tuh, pembahasan kita tuh content worthy, dalam arti ini seharusnya didengar oleh banyak orang, karena manfaatnya, isinya, sangat menginspirasi, sangat healing banget. Yes, yes. Ya, aku selalu berasanya abis kita ngobrol, aduh, ini harusnya direkam gitu ya, karena sayang banget. I know that, ya. Dewi ini kan sebenarnya lebih dikenal dari sisi bisnis woman-nya nih, selama ini, gitu kan, dengan skin Dewi-nya. Tapi, lewat merch channel kali ini, gue pengen memperkenalkan Dewi sebagai Soulful Spiritual Boss Babe. Wah, keren banget. Soulful Spiritual Boss Babe. Yes, karena aku yakin banget, Dewi, di sini, kalau yang tahu Dewi lewat social media aja, atau lewat informasi, maksudnya secara publik gitu ya. Pasti di Indonesia as a business woman ya, menurutkan skin Dewi, tapi mereka enggak tahu kan, that you're taking so many healing lessons, spiritual, apa ya, courses, dan itu, can you tell me, like, apa sih yang membuat Dewi? Jadi Dewi ini, by the way, gue pengen setelah aja. Dewi ini, ngambil kelas, pertama kan meditation dulu ya, meditation course selama, dua tahun, or satu tahun, dua tahun, dua tahun, dan itu tuh time zone-nya time zone US. Jadi bayangin, pagi, siang, sore, Dewi tuh kerja, bisa ke pabrik, bisa ke kantor, malam, dia bangun, tiga sampai berapa jam lebih, untuk belajar online course meditation itu, dan itu tuh banyak banget toolsnya, di, can I tell the institution? dari Berkeley Psychic Institute. Ini sisi yang, aku yakin gak banyak orang yang tahu. And then after that, jangan salah, belum berhenti. Dewi ngambil lagi, course lagi, dua tahun lagi kan, Claire Boyen. Oh, that's the one, sama, the same course. Hidupan kan meditation dulu, baru Claire Boyen's, kan? Yes, ya, ya. Tapi meditation-nya awalnya, gak nyampe, dua tahun, I think it was a few months. Berapa bulan, terus itu baru ikut, yang dua tahun, yang Claire Boyen's program. Okay, if you can connect, ya, these two aspects of you, your, apa ya, semangat untuk belajar, tentang growth, perkembangan diri, healing, reflection of yourself, blah, 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 spirituality lah, kita bilangnya, dengan what you do in the world, dengan stream day week. If you can connect, si business, dengan si healing aspek, transformasi aspek ini, how do you connect it? Are they connected? They are very connected. Jadi, for me, itu, business itu, it's always been part of my spiritual growth. Gitu. Jadi, buat aku, business itu bukan cuma kayak, apa ya, istilahnya, kerjaan, atau cuan aja, atau, you know, it's not just about that. Tapi, justru di dalam business itu, you learn so much about yourself, yang mungkin, karena kan you're being challenged, ya, maksudnya, untuk get out of your comfort zone, untuk melakukan hal-hal yang, mungkin, gak pernah kita akan, punya pikiran untuk lakukan, gitu, kalau tidak terpaksa, karena you're in it, udah di dalam business itu, gitu kan. And I'm sure it's the same for you, in your career juga, gitu, as an actress, gitu, segala macam, pasti kan you need to do things, yang beyond your comfort zone, tapi karena it's part of it, you have to do it, gitu. Jadi, for me, business has always been a spiritual growth for me. Dan, seberapa, dari business itu, aku learn so much about my weakness, about things I need to heal, yang dalam diriku sendiri, ternyata, oh, masih ada kepahitan ini, oh, ternyata masih ada masalah seperti ini, karena itu akan muncul, dalam hari-hari, dalam kerjaannya kita, gitu. Seperti apa sih, kalau misalnya, contoh nyatanya, contoh nyatanya, dari, yang nyambungin, di near work. Misalkan, contohnya, awalnya adalah, tentang self-worth. Kayaknya, aku berarti. Self-worth. Self-worth. Self-worth itu, bahasa Indonesia ini apa ya? Nilai diri ya? Bukan. Bukan juga ya. Self-worth itu, seberapa kita worthy, bernilai diri kita sendiri, bernilai atau tidak? Iya, betul. Nah, at one point, mungkin ini sedikit cerita, sampingan aja gitu, at one point, aku stuck dengan, dalam pikiranku, aku tuh cuma nilainya tuh, 5 juta rupiah. Yourself? Myself. Jadi, aku didapat gaji, atau dibayaran orang, aku cuma senilai 5 juta rupiah, gitu. For whatever reason, aku stuck dengan that number. Jadi, for a long time, aku cuma dapat 5 juta per myself. For real? For real. Dalam berapa tahun gitu. Jadi, gaji gue tuh cuma 5 juta. Aku cuma dapat 5 juta. Ini tahun berapa nih, kalau bisa tau? Aduh. Dan for how long? Oh, beberapa tahun. Aku sudah mulai, mulai bisnis skin dewi, temporary ya. Udah mulai. Dari sebelum, jadi dari aku, oke. Jadi, yang 5 juta value itu, dari kapan sampai kapan, dan apakah itu udah di skin dewi? Iya. Pas aku di Amerika, I was making more than that. Right. Dewi tuh kuliah di SF ya? Di Seattle. Oh, Seattle. Sorry, Seattle. Dan aku sempat bekerja di situ, berapa tahun, dan I was making a lot of money. Itu gak ada masalah. Begitu balik ke Indonesia, aku somehow tertenam dalam pikiranku, bahwa nilai aku tuh 5 juta rupiah. Gak tau kenapa. Ada story-nya sih, tapi it's a kind of long story. Nanti kita cek. Ada, but I'll get through time. But anyway, jadi setelah itu, jadi aku tuh kayak sakit hati, bahwa nilai gue cuman 5 juta, gitu. Jadi akhirnya by then, aku sudah mulai skin dewi, dan aku sudah mulai hiring orang, dan segala macem. I can pay others more, tapi diriku, gaji gue tuh cuman 5 juta. Nah, banyak orang juga stuck with this. Mungkin nilainya bukan 5 juta, whatever that number is lah ya. 2 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi semua orang tuh ada namanya limiting beliefs, atau glass ceiling, yang kita taruh di dalam pikiran kita, bahwa nilai kita tuh segitu. Sehingga, kita tuh jadi stuck dengan angka itu, jadi susah untuk lebihi. Kalau lebih pun, misalkan anggap perumahannya 5 juta. Anggap, you think that worth kamu, value kamu 5 juta nih, aku cuma bisa dapet 5 juta nih, gitu kan. Dan misalkan pun, kamu tembus ke 7 juta, 8 juta, nanti pasti dia balik lagi. Misalnya, tiba-tiba laki gue udah ketawaran, 7 juta nih. Tapi pasti endapnya balik lagi. Balik lagi ke 5 juta. Karena beneran tuh, jual-juta yang lebih itu, kita akan hamburin, kita akan foya-foyain, karena kita berdasar, kita gak worthy untuk menyimpan uang itu. Dan ini berlaku untuk semua orang, semua orang sebenarnya. Semua orang ada. Tapi yang hanya berapa, gak tau, gitu kan. Semua orang tapi ada. Jadi ini psikologis manusia aja. Psikologis manusia. Jadi lama aku stuck di 5 juta itu for a long time. Bingung ya, kenapa ya? Nah, dari situ aku jadi belajar tentang limiting beliefs. Limiting beliefs tuh keyakinan yang membatasi diri kita. Yes. In any aspect. In any aspect. Nah, ini back in 2018, akhirnya aku belajar dari Tony Robbins. Nah, aku sempat into Tony Robbins for a while. 2018, 2019, itu aku bener-bener ngebah lah mindsetku, limiting beliefsku. Dan begitu pun juga untuk my business, gitu. Jadi aku berasa bahwa aku kapasitasku, aku cuma bisa segini nih. Jadi ya bisnisnya cuma segitu aja. Oke, aku mau pertanyaan. Boleh aku potong? Sure. Banyak pasti orang yang kayak gitu, tapi bisa sadar, bisa gak sadar. Betul. Ya kan? Apa menurut Dewi yang membuat seseorang stuck? Stuck di tempatnya dia dengan pendapatan yang segitu-segitu aja, tapi mereka wondering gitu. Kenapa ya, kumpul gini? Tapi mereka juga gak tau harus gimana. Tapi sebetulnya kan, apakah ada sesuatu di dalam diri mereka? Kak? Can you explain more? Karena Dewi ini juga kayak personal growth, banyak banget ilmunya deh pokoknya. So, what do you think? Iya, jadi biasanya kalau kita lagi stuck gitu, kita jadi victim. Kita put ourselves as a victim. Dan pasti kita menyalahkan ke orang lain. Oh, ini gara-gara si siapa lah ya, misalkan kita nyalahin. Contoh, misalkan kalau kita pegawai, kita nyalahin bosnya. Oh, bosku nih cuman kasihku gajinya segini. Gitu. Kita nyalahinnya ke bosnya. Padahal kan bisa aja mungkin cari kerjaan lain yang ada gajinya lebih banyak. Bisa, toh gitu. Kan kan gak harus stick with that job. Kalau bosnya gak mau kasih dia gaji yang lebih. Atau mungkin dianya tidak show value gitu. Kenapa kamu harus dikasih gaji lebih gitu. Atau dia berasa dia udah show value tapi kok bosnya gak apresiasi ya. Sehingga cuman intinya jadi victim. Kita menyalahkan orang lain. Nah, at that time aku juga menyalahkan banyak orang lain gitu. Aku menyalahkan si inilah, si ono, si si siapa lah. Pokoknya semua orang disalahin kecuali diri sendiri. Nah, akhirnya kita masih dalam stuck in the victim mindset. Tapi setelah itu, setelah aku gali lagi, gali lagi, gali lagi, ternyata ada kepahitan, ada programming yang kita percaya. Ada lie, ada kebohongan yang kita percaya tentang diri kita. Sehingga kita menilai diri kita tuh sama-sama begitu. Tapi itu lie. Apa itu lie untukmu? The lie was because I was worth 5 million. That's amazing. Jadi, tapi lie, kebohongan itu datangnya dari mana? Nah, kalau itu karena pas aku balik ke Indonesia, aku digaji 5 juta. Aku gak ngerti, Dew. Aku bekerja. No, no, no. I mean like, the belief, believe bahwa emang gue worthnya segini. Itu kan kebohongan. You found out later kalau itu tuh kebohongan. Iya. Terus, tapi why do you stick with that? kenapa itu menjadilah? Apakah ada something deeper atau lebih? Karena manusia itu selalu berasa bahwa kita harus membuktikan dulu. Kita harus buktiin dulu. Dan itu kebohongan? You think? Itu part of the lie. Oh, really? Jadi, part of the lie adalah gue gak worth, let's say, 100 juta atau 10 juta atau 100 m. Whatever the amount is, gitu ya, angkanya yang kita sebut, gitu. Until or unless kita melakukan ini dulu. Kita approving itu dulu. Kita menang award dulu. Kita Tapi kan emang harus mindset aduh, sebanyak banget orang yang merasa kayak gue harus lewat tangga 1, tangga 2, tangga 3, sampai tangga 5 ribu kalau perlu, baru gue bisa dapet uang atau hidup yang tenang dan nyaman. The there in life, the lie. Itulah kebohongannya. Jadi, yang benar gimana doang? Jadi, boleh langsung kayak ngarep gue 100 juta aja dan emang gue value-nya segitu. Bisa gitu, bisa? Yes. Really? Yes. Kasih tau dong coba buat kita sebutnya pada mendengar kamu. Jadi, that's a lie. Jadi, ajarin kita dong, Deo, gimana biar langsung bisa merasa value gue tuh, misalnya ya, 8, gimana ya, atau langkanya berbeda buat orang saya, value gue 50 juta. Emang gitu? Is that? Satu-satu, ini penasarannya banyak banget dong. Caranya gimana biar bisa langsung merasa sepede itu padahal misalnya baru lulus kuliah. Boleh gak kita langsung merasa sepede itu? Bisa. Really? Bisa dong. Jadi, gak perlu tua dulu untuk? No, no. Buktinya banyak kan anak-anak yang usia sekian udah worth billion, misalkan. So, itu berhubungan dengan self-worth mereka? Seberapa mereka berasa mereka deserve untuk menerima? Itu menurut Dewi, ada cara yang perlu ditempuh dulu untuk bisa dapetin gue tuh valuable segini? Iya. Atau itu otomatis? Setiap orang beda-beda journey-nya. Ada yang mungkin, tapi ini semua nyambung ke childhood ya, programming masa kecil ya. Jadi, misalkan, let's do baby, kita gak akan mikirkan, oh, gue unworthy nih, gitu, gue gak enak nih ngerepotin orang nih, jadi kalau gue laper, gue gak usah nangis deh. gak ada yang baik kayak gitu kan. Mereka laper kek, mau dia abis minum susu, dia muntahin lagi, dia gak mikirin kan, aduh ini, sayang nih, ibuku udah capek-capek kerja, dapetin susu ini, terus dia gitu, dimuntahin nih, gitu kan. They don't feel that way. Setelah secara baik, gak ada yang feel mereka unworthy untuk menerima apa yang mereka butuhkan. So, you're saying, sesungguhnya setelah kita lahir, kita gak mikirin dan bahkan merasa, we deserve, we deserve bed. Yes, as a baby. We deserve untuk dinourish, betul. As a baby. Tapi, dengan perjalanan, pertumbuhan, dan kehidupan, mulai ngerti nih, ceritanya sekarang, orang tuanya bilang, you gak value-nya segitu, atau you gak worth-nya segitu, for whatever reason, dalam konteks yang berbeda-beda. Kamu gak boleh kayak gitu, sama orang lain, jangan deh, misalnya. Atau misalkan, mau beli barang mahal, ya emangnya lu siapa, gitu, mana punya duit, beli barang segini. Jadi, kita mulai, oh ternyata nilai ku tuh segini. Kayak celotokan-celotokan ringan, yang orang tua kita, atau kakak kita, atau orang tua seng, yang bagi mereka tuh gak berefek, kita bisa berefek, sampai gaji pas udah gede loh, kakak-kakak. Betul. Terus, terus. Nah, jadi itulah semuanya, programming-programming, kebohongan-kebohongan lies-nya, itu yang harus kita undo, programming-nya satu persatu. Dan ini semua ada dalam subconscious ya. Secara conscious tentu, kita gak akan berpikir seperti itu. Tapi, namanya subconscious kan, dia gerak sendiri ya, tanpa kita pikirin, dia gerak sendiri. Jadi, itu menjadi kayak timer gitu loh, begitu udah deket, dia akan kering, gitu, dia akan, kita akan memanifestasi. Iya, seperti itu. Oke. Jadi, caranya gimana? Caranya adalah, stop trying to become someone, tapi mungkin, seperti yang aku baru upload hari ini, reminder-nya adalah, maybe part of the process adalah, to unbecome. Unbecoming. Tapi tunggu, kita mundur sedikit nih, supaya, apa namanya, yang nonton lebih paham. Kalau programming, istilah programming itu kan, kita kan, for us, we know that. Programming itu maksudnya, kayak sesuatu yang, dari kecil tuh, suka kita denger, entah lewat TV, entah lewat lagu, entah lewat kata-kata orang-orang terdekat. Iya. Yang jadinya tuh, keyakinan buat kita, tapi, dia tuh membatasi kita, biasanya. Jadi, programming itu seperti kayak, lo di program, mempercayai sesuatu yang sebenarnya, gak akan membangun lo, dan memajukan lo. That's right. That's what you mean by programming. Also, yang maksud Dewi tadi, itu kalau aku recap, subconscious itu, alam bawah sadar, menurut penelitian, dan memang udah, menurut based on research, sama aja ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu, kita semua manusia itu, menurut penelitian, hidup kita, realita kita, itu dijalankin, operating systemnya nih, ibaratnya kalau Apple tuh, iOS-nya misalnya gitu, oleh alam bawah sadar kita, sebanyak lebih dari 95%. Yes. Jadi, kalau realita kita seperti apa, 95% itu berdasarkan autopilot-nya, subconscious, atau alam bawah sadar kita. Betul. Betul. Jadi, anak-anak itu, dari usia 0, dari baru lahir, sampai 7 tahun, mereka punya brainwave-nya itu, masih dalam hipnosis state. Jadi, mereka sempat dihipnotis terus-terusan. makanya kayak sponge. Semuanya sponge. Semuanya keserat. Nah, di situ mereka mengobservasi kehidupan, kehidupan, which is ya, kehidupan keluarganya, atau orang-orang terdekat, atau sekolah, atau lingkungan, atau TV, whatever lah yang mereka masuk direkam, nah, itu menjadi realitanya mereka. Oke. Nah, part of the process, spiritual process-nya, itu adalah, menyadari, apakah, apa sih semua itu, yang dalam subconscious tadi, yang kita gak sadar itu, menjadi dalam kesadarannya kita. Dan ini akan muncul dari, challenges hidup kita. Tapi kan, gak semua orang bisa menyadari, yang tadinya di alam bawah sadar, biar gue jadi sadar. Gue tuh gak sadar loh terhadap ini. Terus lebih sadar. Itu sebenarnya biar sadar, terus biar jadi deket duit banyak. Iya. Cara sadar ini adalah dari problem. Dari problem? Problem. Misalnya gimana? Misalkan, aku frustasi gitu ya, bokeh doang, 5 juta doang gitu kan, bokeh doang gitu. Kok susah ya? Kok cuma punya 5 juta ya? Sedangkan harus ini, harus kewajibannya banyak gitu kan. Kok susah ya? Dan, itu bener-bener, for me kan, menjatuhkan, aku punya, self-esteem. Confidence. Confidence gitu ya, yang gak confident gitu ya, dengan diri sendiri, karena nilainya cuma 5 juta gitu. Dan, aku gak happy. Jadi, dari situlah, jadi, gue mikir gitu, gimana caranya, untuk keluar dari zona ini, yang bikin diriku gak happy. Dimulai dari situ. Jadi, kita dibikin gak comfortable. Jadi, untuk teman-teman yang lagi sekarang, mengalami kesulitan, problem, namanya hidup, pasti ada problem gitu kan. Jadi, jangan lihat problem itu, sebagai musuh. Problem itu adalah, temanmu, untuk merefleksikan, ke diri sendiri, bahwa, eh, ini ada sesuatu yang, bikin you gak happy nih. Ini ada sesuatu, yang kamu harus rubah, dalam dirimu, supaya you bisa happy lagi. I have a question. Gimana dengan, dengan orang-orang yang nyaman, berada di situ, atau, ya gue maunya di sini, walau ini bikin gue susah, tapi gue gak mau lihat, apa yang, bikin gue ini, stay di sini. ketinggalan, dia ngerti dia setak, tapi dia juga, gak punya keberanian. Nah, itu ya mas, masalahnya di keberanian, untuk mengapain, maksudnya. Jadi, biasanya kalau seperti itu, kan namanya comfort zone ya. Jadi, di zona nyaman, udah enak nih, gitu kan. Udah yaudah, yaudah, gini aja. Tapi, pasti di dalam kehidupannya itu, orang pasti ada sesuatu yang, aduh, I wish, gitu kan. Pasti ada, I wish, bisa ini, bisa itu. Tapi, yaudahlah, gogo dan, udah enak nih, zona nyaman, gitu. Nah, biasanya, hidup akan push mereka, mungkin sekarang belum, tapi mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun, yaudah, gak tau, seorang punya training, kan beda-beda ya. Tapi, hidup akan push mereka, sampai mereka akan dibikin, setidak nyamannya lagi, sampai mereka harus, keluar dari comfort zone itu. Oke, itu harus gak, untuk seseorang melakukan transformasi dalam hidupnya, do you think, that a person has to, ibaratnya, kena batunya, atau kayak udah di ujung jurang, quote, end quote, gitu, apakah harus gitu dulu, baru mereka transform, atau bisa nih, transformasi tanpa ke ujung jurang dulu? Bisa tampak. Bisa tampak? Bisa tampak. Dengan apa caranya? Dengan cara ya, kita lebih proaktif. Jadi, kalau biasanya kan, orang kan udah kepaksa, kepepet, udah di ujung jurang, mau gak mau, dia cari jalan keluar. Misalnya, ibaratnya istrinya udah gerah, membucerain loh, kalau mau ngomongin, lebih banyak, misalnya gitu. Betul, betul, biasanya kan seperti itu kan. Misalnya? Atau, mungkin lebih tragis lagi, siapanya meninggal, atau siapanya masuk ke rumah sakit, dan gimana, pokoknya ada banyak. Realita yang selalu, iya, pokoknya mau gak mau, you have to do something, harus mengubah di dalam kehidupanmu. Kalau enggak, gak bisa kayak gini terus. Pasti, hidup akan selalu push kita ke dalam arah yang harusnya kita tempuhi, dalam purpose hidup kita. Nah, bisa gak setelah itu pun, itu orang gak ubah? Ya bisa aja, setempat orang kan punya pilihan ya. Ya, tapi ya, hidupnya gak akan bahagia lah. Pasti penuh dengan regrets. Regrets bahasa Indonesia. Penyesalan. Penyesalan. Pasti banyak penyesalan, pasti banyak I wish, terus kayaknya gak happy, you know. Tapi, baik-baiknya itu kan pilihannya masing-masing. Tapi kalau for me, aku mau hidup yang happy, gitu. Jadi, for me, happiness sama growth itu penting banget. Jadi, aku pilih opsi kedua. Opsi dua, di mana yang gak usah tumbuh di ujung jurang, kita yang consciously, make an effort untuk mengubah itu. oke, tapi berarti artinya selama jernih Dewi dengan brand skin Dewi ini, gak pernah sampai yang dipush sama universe, lo ke ujung jurang, gue kasih nih lo cobaan yang tidak tertahankan, lo harus change. You never experience that? Ada, pasti muncul. Tapi in a different way. Tapi karena ini aku yang memilih, jadi bukan terpaksa. Maksudnya, jadi, memilih contoh dikasih jurang? Something like that. Really? Aku memilih untuk be stretched beyond my comfort zone. Jadi, semua orang pasti punya impian. Pastilah ya, punya impian-impian. Mungkin impianku adalah, aku mau bisnisku sekian besarnya, aku mau bisa mencapai, let's say, global, apa, you know, pasti kita punya impian-impian. Tapi, seberapa banyak orang yang punya courage untuk menjalani hidupnya supaya bisa mencapai impiannya. Karena, dengan disitulah kita banyak tantangan-tantangan yang benar-benar challenge semua diri kita. Nah, kalau for me adalah, aku, I have a lot of fears. Aku punya banyak ketakutan. Gitu. Nah, dan karena impianku besar, jadi, aku benar-benar, ya, kamu mau dapetin impian ini, ya, kamu harus lewatinlah ketakutan-ketakutannya ini. Karena, whatever you want is beyond that fear. Mention three fears you have, yang paling besar. Tiga, ada, nyamanya nggak tiga? Ada kali ya? Ada ya? Coba sebut kalau, ya, mau satu, dua, tiga? Oke, mungkin satu, the biggest fear aku adalah, the fear of, manifesting your business in life, gitu ya? Aku takut spending money banyak. Oke. Bikin dulu. Kayak, saatnya for me, aku tuh tipe orang saver. Jadi, I don't like to spend. For me, kalau aku bisa iritin, aku happy. It's my comfort zone. Itu kan kelebihan? No, no, no. Kenapa? Tidak dong, karena in business, you have to spend. Right. Oke. Iya kan? Contoh, misalkan, aku pingin bangun pabrik. Mana mungkin bangun pabrik, nggak spending money. Right? Dan semua orang pasti punya comfort zone di mana mereka spending berapa yang mereka masih feeling nyaman. Oke. Iya kan? For me, mungkin antanya sekian. Tapi ternyata, hasil dari pabriknya itu adalah, aku harus spending tiga kali lipat lebih dari yang aku sangka. So, that puts me into a position yang aku harus spending jauh-jauh-jauh-jauh lebih banyak yang aku belum ready nih. Secara pikiranku kayak, gue gimana caranya bayar semua ini? Gitu. You know what I mean? It's beyond my comfort zone. Dan itu balik lagi ke staff work. Boleh nggak nanya yang sedikit pribadi? Tapi kalau nggak mau juga, nggak apa-apa. Ketika harus misalnya bayar pabriknya tiga kali lipat dari prediksi, Dewi tuh nggak mau spend sebanyak itu, apakah karena tidak bisa, karena tidak ada uangnya, atau karena mentally gue nggak mau padahal ada uangnya? Boleh nggak nanya gitu? Nggak punya uangnya, karena aku belum ready untuk itu. Jadi adalah mentorku, aku siapin sekian gitu kan. Dalam pikiranku nih gitu. Berarti emang, oke. Tapi ternyata, expensesnya jauh lebih dari itu. Karena mungkin, untuk aku mencapai IPN-ku, yang aku mau segini-segitu dan seberapa besar bisnisnya, ya memang ada price that I have to pay. Ya itu aku harus punya kapasitas pabrik mungkin yang jauh lebih besar daripada yang aku at that time ready untuk spending. Iya kan? Jadi challenge-nya adalah gimana gue bisa ngasihin uang biar pabrik yang tiga kali lipat cost-nya ini, gue bisa cover gitu ya? Is that sure? Itu part of it. Tapi kedua juga, in order to make this amount, gue harus bisa kapasitasnya segini besar juga. Misalkan aku bikin pabrik kecil. Oh, dia memiliki kapasitas? Kapasitas untuk produksinya. Secara technical atau secara mental? Both. Secara teknis dan mental. Jadi orang itu punya ketakutan, dua ketakutan. Yang satu adalah ketakutan tidak cukup uang, kedua adalah ketakutan lebih banyak uang. Wow! Banyak orang yang pikir, hah banyak uang, masa takut? Iya. Begitu uangnya banyak, kita takut. Takut apa? Takut ditipulah, takut, ilanglah, takut kita investasi salahlah. Takut menjadi banyak. Padahal tadinya kalau takut jawabnya jadi gede, terus takut dimintain, tiba-tiba temen udah lama gak muncul, bisa-bisa muncul, saudara udah lama-lama gak muncul, bisa tato datang di rumah, bayi-bayiin kita, mau apa nih? Jadi butuh keberanian untuk punya uang banyak ya? That's interesting. Punya uang dan menyimpan. Punya, banyak. Orang menang lotre, punya. Tapi gak bisa disimpan. Balik lagi. Tadinya dia balik cuma punya 1 juta, ya balik lagi 1 juta. Dan itu kaitannya sama self-force dia. Makanya banyak banget kan orang yang menang lotre, cuma tahan berapa bulan, balik lagi ke hibis dia yang harganya. Duitnya segitu doang, karena mereka mikir, ya gue emang disini self-force, ya balik lagi ke yang tadi kita sama kas. Balik lagi ke situ. Betul. Exactly seperti itu. Jadi aku harus challenge diriku untuk mengekspansi, ya kan, aku punya worth, kapasitasku, supaya aku punya wadah untuk menyimpan uang yang aku mau manifestasikan selanjutnya. Tapi part of that processnya kan gak nyaman ya, karena you're stretched beyond your comfort zone. In this case adalah tiga kali lipat beyond my comfort zone yang aku willing to spend. Tadi itu fear pertama ya. Fear kedua, fear kedua itu lebih ke aku tidak bisa memprovide for my family. Bukankah semua orang punya fear? Mungkin ya. I don't know. Jadi in this case, karena untuk apa, tadi bangun pabriknya, kan butuh cash yang banyak. Jadi akhirnya aku kan gak cukup cash flow awalnya aku rencanakan tidak cukup. Dan juga ada beberapa kejadian-kejadian lah yang agak personal yang mungkin aku gak gitu bisa sharing. sehingga cashnya gak cukup. Jadi aku harus pinjem dari bank. Oke? Namanya pinjeman dari bank pastikan ada kolateral kan? Kolateral, apa tuh? Jaminan ya? Jaminan. Ada jaminan. Jadi jaminanku adalah aset rumahku. Rumahku dijamin untuk mendapatkan uang dari pinjaman dari bank ini. Nah, ini juga one of my fear, which is punya utang. Jadi aku tuh dari usia yang gak tau berapa aku tuh hampir gak pernah utang orang. Even cuman 10 sen gitu ya, atau seribu perak gitu. Kayaknya gak nyaman aja gitu. Kayak punya utang tuh berasanya kayak utang budi. I don't know. I don't like it. Nah, jadi akhirnya aku punya utang ini plus on top of that aku dijaminin rumahku. Jadi, fear-nya adalah what if aku gak bisa bayar lah si utang ini, aku default loan-nya, jadi rumahnya disitane sama bank. Terus anak-anakku gimana? Mereka tinggal di jalanan. Aku tuh punya pertanyaan gini, Janiel. Jadi, berhutang yang gak pikirin cara bayarnya gimana berhutang, itu salah ya? Maksudnya, karena kan you have a fear ngutang kan? Sementara kayaknya di dunia ini orang ngutang banyak tuh yang santai gitu. Maksudnya banyak yang, yaudah nih gue insya Allah dapet rejeki kok, aku bisa bayar, apakah itu jadinya sah kalau banyak pemikiran? Mungkin gak salah ya. Justru mungkin aku harus belajar, karena gini, banyak orang sukses dalam business, itu mereka tidak menggunakan uang mereka sendiri. Oh, right. Right? Mereka, entah mereka pakai uang bank atau uang investor. Tapi kan, untuk bisa segitu, kita harus nyaman dalam posisi itu. Oh, wow. Which is for me, aku tidak nyaman, karena dari kecil aku sudah dididiknya, di programnya. Harus bisa mandiri, harus bisa sendiri, apa-apa bisa kerjain semua sendiri, harus dengan dua tangan sendiri, gitu kan. Jadi, aku sangat independen. Iya, aku tuh juga, sorry, tadi aku banyak nanya banget, karena aku kan gak di dalam dunia bisnis, banyak yang aku kurang paham, dan juga, aku itu juga dikasih tahu oleh keluarga aku yang sangat bisnis banget hidupnya, berbisnis apapun yang mereka lakukan, motonya tuh, aku pernah dengar dari kakek-kakek yang buyut apa semua itu turun-turun, jangan pernah berhutang. Gitu, ada pernah dengar hubungan gitu. Iya kan? Tapi, kalau kita lihat bisnis yang paling sukses di luar, itu rata-rata itu semua bukan pakai uang mereka. Oh, jadi itu kalau orang yang kaya, yang sukses, yang hebat, mereka akan menyimpan kekayaannya mereka untuk diri sendiri, tapi bisnisnya mereka pakai uang orang lain. Lalu cuannya dia ambil buat diri sendiri. Tapi dia nggak pakai duit sendiri. Karena penting kemarin, duit kita ada berapa banyak sih? Kalau kita mau semuanya kerjain sendiri untuk grow sampai yang aku punya impianku, itu butuh waktu berapa lama? Iya kan? Tapi, kayak misalkan bisnis yang diinjeksi dana, misalkan ada investor, misalkan ada loan, misalkan, mereka dengan waktu yang pendek, dengan uang yang banyak, mereka bisa melakukan banyak hal. Nah, itu beyond my comfort zone. Karena comfort zone ku adalah ya segini, uangnya segini, ya kerjainnya segini. Watif punya uang segini? Nggak tahu, bingung gitu loh. Dan aku nggak used to pakai uang orang kan, jadi berasanya kayak, gue lemah banget sih, gue harus minta tolong orang. Itu mili-limi mili-limi kubung. I see. Right? Nah, jadi aku harus overcome itu. Get used to, yaudah, having loan, misalkan, atau having investor, misalkan. Menghilangkan rasa kalau gue ngutang tuh something is lacking in me. Gitu nggak sih? Ada yang kurang loh dari diri gue, ada yang gue tidak bisa lakukan. Ketidakmampuan. Betul, ketidakmampuan. Utang tuh berarti bukan mewakilkan bahwa gue nggak mampu. Bukan. Dalam berbisnis? Bukan. Oke. Atau dalam apapun? Dalam apapun. Oh, wow. Tapi, especially in business lah ya, Kalau dalam kehidupan, gue yang ngutang untuk foya-foya, itu udah lah cerita lah ya. Jadi, in this case, business itu butuh uang, capital, untuk growth. Kalau kapitalnya kecil, dia growth-nya pelan-pelan. Kalau misalkan punya injeksi dana dan tahu bagaimana cara mengolah uangnya dengan tepat, itu growth-nya bisa eksponensial, bisa cepat. Nah, gitu. Nah, itu sesuatu pelajaran lagi yang aku harus belajar, terus belajar. Deo, kenapa sih you dream so big? Why? Kenapa impian Dewe itu gede banget sampai ketakutan gue nih, semuanya gue berat banget mau ngalahin, tapi gue kalahin deh, terus bisa, gitu loh. But why do you put yourself in that position yang gue harus loncat sampai segintung, udah bukan segini lagi, segintung. Atau bahasa, ya? That's a very good question, ya, Chaya. That's a very good question. I think for me, itu bukan sekedar, oh, gue harus achieve segini banyak, oh, gue harus punya bisnis segini besar, tapi the biggest drive-nya for me adalah gue harus reach dan bantu dan impact sekian banyak orang. Dan itu nilainya besar. Oke. Itu yang drive. That's what's driving me. Bukan dari segi bisnis-nya, angkanya, dan segala macemnya. Karena for me, angka dan, you know, bisnis dan segala macem itu secondary, ya. Itu secondary, karena aku pernah di dalam posisi di mana yang bisnisnya tuh lagi thriving banget, lagi omset yang lagi paling tinggi-tingginya, cuan revenue, dan segala macem lagi paling baik-baiknya. Tapi aku gak berasa kebahagiaannya. Aku udah pernah ngalamin itu. Jadi for me, biggest fulfillment-nya atau drive-nya itu tuh bukan di money-nya. Tapi the biggest-nya, impiannya tadi, kalau gak apa sih, kenapa sih kamu keep pushing yourself, dan segala macem. Karena yang belum terfulfill adalah seberapa banyak orang yang bisa aku reach, dan aku bisa bantu, dan aku bisa impact. oke. Nah Dewi. Itu the real drive. That's it. Kan Dewi kan jual skin Dewi itu yang dis, what I know ya, yang membedakan produk-produk skin care skin Dewi dengan yang lainnya adalah ini brand lokal yang bahan-bahannya itu natural dan organik. Yes. Nah, apakah itu, hanya, apakah lewat itu saja you want to give impact for Indonesians, orang-orang Indonesia lewat skin care yang organik dan natural atau ada hal lain juga yang pengen Dewi, gue pengen bikin impact dengan cara, misalnya by, bikin workshop, you like to make workshops kan, atau enggak sharing sesuatu yang mentally healing atau, tell me more. The business itu cuma satu vehicle, satu cara aja, Tapi gak cukup for me. Maksudnya, bukan itu doang, gitu. I think there are other things yang aku mau lakukan yang mungkin masih belum dilakukan juga atau in the process of what you're doing. Bentukannya aku belum tahu seperti apa, tapi I think part of my journey, semua challenges dan semua masalah dan segala macam lah ya, yang udah aku lewatin, ini bisa menjadi satu, apa ya, kayak pembelajaran gitu buat orang lain, Oke. Kayak apa ya, contoh gitu kan as an example gitu, karena I think I went through a lot, I learned a lot, ada banyak wisdom yang aku dapatkan, yang pingin aku sharing. Nah, jadi bentukannya seperti apa? Bentukannya itu seperti self-learning dan self-healing, jadinya dalam, karena aku gak mau orang bergantungan dengan satu orang, maksudnya untuk, ke dia deh, untuk dibantu. menurutku self-healing itu adalah, healing itu adalah self-healing, dimana yang kita empowering ourselves sampai kita tuh bisa healing ourselves, bukan bergantungan dengan orang lain. Jadi yang ke-heal kita, ya kita. Diri sendiri. Bukan mentor, bukan coach, bukan proselor, bukan healer. Betul, betul. Nah, mereka membantu dalam prosesnya. Yes. Kita butuh dukungan, kita butuh support, kita butuh bantuan. Tapi baliknya lagi adalah, kita nih, harus do the work, gitu kan. Nah, aku pingin melakukan sesuatu yang bisa bantu orang-orang melakukan itu untuk mereka sama. Dalam bentukannya gimana, aku gak tau. Jadi, Dewi punya mission dimana sampai whatever you do, terutama dalam business, mungkin kendaraannya business-nya, business-nya. Betul. Gimana sampai orang-orang ini yang bisa tergapai via your business, bisa menolong dan memberdayakan diri mereka sendiri tanpa bergantung sama siapapun, gitu ya? Betul. Karena dalam Skin Dewi juga it's the same thinking process. Karena apa? Dalam Skin Dewi, itu juga cara kerjanya sama, Jadi, waktu kita jualan produk, tapi aku selalu bekalin dengan edukasi. Oke. Nah, dengan edukasi ini, kita jadi bisa mengubah mungkin cara hidup kita, lifestyle, atau diet, cara pola makan, atau cara berpikir, dan segala macam, supaya kita bisa improve our skin condition. Oke. Karena banyak orang yang punya masalah kulit, itu biasanya long term, misalkan, ini Dewi share di kayak platform, sorry, platform social medianya Skin Dewi. Betul. Pelajaran pembelajaran pembelajaran dunia. Betul. I see. Betul. Oke. Jadi kayak misalkan ada orang yang jerawatan dari belasan tahun, dan sekarang mereka udah 40 tahun-an tahun, Berarti kan 30-an tahun ya, jerawatannya. Apa iya orang ini males, kan nggak pasti. Apakah orang ini nggak memperobat, kan nggak pasti. Pasti mereka udah ke dokter, mereka udah coba produk, mereka udah cobain, and you know, they've done everything, udah laser, udah ini, udah minum obat, udah junkir balik lah, istilahnya gitu. Tapi kok, nggak hilang-hilang ya, problem-nya ya. Ya karena nggak bisa bergantung dengan produk atau treatment, ada something di dalamnya yang harus mereka ubah. Oh my God. Misalnya emang pola makan. Pasangkan pola makan, misalkan. Macem-macem lah gitu. Jadi dari situ, aku dari via Skin Dewi, kita punya vehicle Skin Dewi ini, kita bisa menyentuh ke orang-orang seperti ini untuk coba deh, you perhatikan pola makannya udah benar belum. Oh iya. Karan banget. Ternyata, oh iya ya, ini harus diubah. Ternyata, atau misalkan coba, you ngerti nggak sih, actually, do you understand your skin? Jadi lewat kendaraan brand Skin Dewi dan how you sell them, itu misi dari Dewi kau adalah supaya gimana nih orang-orang yang bisa gue gapai lewat Skin Dewi nggak bergantung oleh external help untuk help themselves. Betul kan gitu? Yes. Ini sebetulnya empowering. Is that your life mission? That is my life mission. Wow, okay. That is so cool. Okay. Tapi gimana kalau orangnya, gue maunya kayak aja, gue nggak peduli, gue ngerasa nggak damai dalam diri gue, gue pengen membuktikan aja ke dunia kalau gue banyak duit aja, bodo amat, gue depresi. Misalnya, misalnya gitu, itulah kuncinya di tadi, buktikan. Buktikan? Buktikan. Bahwa? Buktikan itu artinya kamu belum punya, makanya kamu harus membuktikan. Oh, dia punya mindset, orang ini yang tadi aku ngomong, gue harus selalu membuktikan, dan itu berakar dari gue ngerasa karena sebetulnya gue tuh belum di situ. Is that what you mean? Yes. Jadi itu mindsetnya kekurangan, makanya harus dibuktikan. Wow. Jadi dia nggak peduli mau sampai waktu, nggak ada waktu. Wah, pokoknya semuanya jadi imbalanced, nggak balance. Hidupnya ngalor, ngalor ini udah teronggak, yang penting sukses aja. Karena gini, misalkan gini deh, Ca, kamu punya dua tangan, dua kaki kan? Kamu perlu nggak buktikan bahwa kamu punya dua tangan, dua kaki sampai nggak bisa tidur tiap hari. Nggak kan? Nggak kan? Apa yang perlu dibuktikan? Emang gue punya dua tangan, dua kaki? Nggak ada yang perlu dibuktikan lagi. Gitu kan? Tapi di saat kamu belum punya itu, kamu harus membuktikannya bahwa gue punya di dua tangan, dua kaki atau gue punya kekayaan atau gue punya kesuksesan karena kamu belum punya. Di saat kamu sudah punya, kamu tidak perlu membuktikan. Kuncinya di sana, di semua orang yang harus membuktikan itu karena dia belum punya. Dan kalau dia belum punya, mentalitasnya merasa belum punya. Karena ada orang yang kelihatannya udah kaya banget tapi kayaknya kok lo kaya miskin gitu ya? Nggak di nggak? Maksasarnya ya, sorry. Maksudnya kayak lo ngerasa kurang mulu deh, lo nggak sadar ya lo tajir gitu misalnya. Iya, iya. Betul. Karena dia merasa kayak pada dasarnya gue kurang terus. Emang secara jiwa gue, mental gue kurang. Berarti mereka menderita di dalam ya sebenarnya. Betul. Betul. Nah ini saya bukan bilang bahwa yaudah kalau misalkan nggak sehat atau bokeh apa-apa yaudah biarin-inan. Nggak, bukannya seperti itu juga ya. Tapi balik lagi itu semua balik lagi ke mindset. Di saat kita punya mindset yang abundant, semua yang menjadi reality kita nanti akan menjadi abundant juga. Berlimpah. Berlimpah. Gitu. Oke. Tapi untuk menjawab before we close, untuk menjawab tadi orangnya tadi. Kenapa dia kejar-kejar terus gitu. Kenapa dia mau prove it terus gitu. Sebenarnya yang dia kejar itu bukan materinya. Sebenarnya bukan. Walaupun kelihatannya gitu. Walaupun kelihatannya seperti itu. Sebenarnya yang dia kejar itu adalah biasanya ada unmet needs, ada kebutuhan yang belum terfulfill. Biasanya ini nyambung dengan masa kecil. Yang membuat dia tuh harus mengejar itu terus. Contoh, misalkan dia mau dapat kasih sayang dari let's say papanya atau mamanya. Salah satu, biasanya ada satu yang kurang. Jadi untuk mendapatkannya itu, dia harus membuktikan dulu. Karena dari kecil dia diajarnya seperti itu. You have to earn my love. Betul. Itu harus. Kalau mau dapat kasih sayang, dapat nilai 100 dulu. Kalau dapat 99, no, you're not good enough. Gitu kan. Dan gak dapat, mungkin dalam bentuk kasih sayang, mungkin hug, atau kiss, atau pujian. Mungkin, mungkin teriah kamu ya. Dan dia kejarin itu terus. Jadi sebenarnya yang itu orang kejar adalah love. tapi love-nya itu tidak tercapai. Dan dia pikir untuk mendapatkan love itu, gue harus buktikan dulu. Jadi itu pattern yang dari dia, cuman dari SD aja sampai bidetnya juga terputar terus pattern itu ya. Dan sedihnya ya, orang itu mungkin gak berasa bahagia ya. Gak ada peace ya, gak ada kedamaian ya. Dia mengejar sesuatu yang dia pikir bisa diselesaikan dengan yang dia kejar, ternyata tapi gak. Udah nyampe, gue masih kosong gitu. Aku punya satu pertanyaan yang menarik. Buatku, etik itu menarik banget. What do you think is the cure obatnya self-worth yang rendah atau apa? Self-love. 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 Karena orang punya confidence yang rendah, itu mereka menunggu orang lain yang mengasih validasi ke diri dia bahwa misalkan kita mikirnya di sini nih ya, kita menunggu nih orang lain bilang, wih, lu tuh di sini, wih, gitu. Tapi mau seribu orang yang bilang di sini pun, tapi kalau kita masih berasa kita di sini, ini gak akan nyampe. Contoh, misalkan, aku grow up with body issues, gitu kan. Jadi aku misalkan, aku baru sadar sekarang. Jadi, ini side story ya. Aku punya jaket yang aku pake dulu di Amerika. Sekarang anakku umur 9 tahun pake jaket itu. Suami tuh sampe, wih, ini jaket lu, iya bener. Si Klo dan anakku yang umur 9 tahun tuh kurus kecil banget, gitu loh. Ini pokoknya yang pake, iya. Berarti kayak, I wasn't that big, kan. Maksudnya, if you can imagine anakku umur 9 tahun yang kurus cumpering aja masih bisa pake jaket itu, berarti kan aku gak gede-gede banget. Tapi at that time yang aku bisa pake jaket itu, aku masih berasa aku tuh gendut. Oh, wow. Even though, aku ketemu 100 orang yang bilang, lu tuh gak gendut, wih. Tapi, mereka kualidasikan aku gak gendut, kan. Tapi dalam pikiran ku, gua gendut. Levelku di sini. Orang bilang, aku disini. Aku gak percaya. Right? Jadi sebenarnya, kuncinya adalah gua sendiri nih yang bisa naikin ini. Nobody else can. Tapi, kita nunggu orang tuh yang naikin. Kita nunggu nih. Kita nunggu nih. Mau seribu orang, satu juta orang juga gak akan bisa kalau dari kita aja yang kita harus naikin sendiri. Oke. Jadi, kuncinya, bukan nunggu atau mendapatkan validasi dari orang-orang lain berapa banyak pun itu, tapi menunggu kita ready apa enggak. Bukan kita ready. Kita mau apa enggak untuk sekarang naikin. Dari sini ke sini, apapun itu aspeknya, apapun itu masalahnya. Itu yang paling susah. Karena dari sini ke sini, ini ada banyak pain. Ada banyak kepahitan. Ada banyak kesakitan yang kita harus tempuhin. Yang kita harus rilis satu per satu. Kita harus health ceiling atau satu. Baru ini disampai ke sini. That's the journey. Inner work ya. Kita harus banyak bekerja dengan diri kita. Luka batin kita. Masa kecil kita ada programming-programming yang perlu di... Udah ya, selesai nih sampe sini aja. Supaya kita bisa menjalani hidup yang peaceful dan berkelimpahan. Wow, ini menarik banget. Menarik ya sih teman-teman? Yang keras dong, suara? Yang menarik. Thank you semua yang udah nonton di rumah, di tempat kerja, di bus, dari HP, apapun itu pake earphone. Terima kasih banget ya. Thank you, Chah. Thank you for this conversation. I wish I can talk longer with you di March ini. Mudah-mudian episode yang ini menggugah dan menyadari kita pentingnya dan core meaning of self-worth. terus... bye. Bye. Amat! Nggak tahu gue ya, gue dianggir gitu aja. Ternyata gitu aja ya. Kayaknya gitu aja. Nggak, nggak, nggak. Nggak mau yang biasa sama yang relet. Oh, gue bingung. Bayangnya gitu aja. Oke. Cut. Cut. 티